keren gak? keren itu cara mudah yang termudah punya rumah clear? clear cos? cos gampang kok? generasi milenial cara mudah punya rumah gak terlalu rumit-rumit kan? iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini malam merupakan tinggal berapa hari nih? untuk berangkat satu minggu itu minggu lagi ya, minggu lagi kita berangkat insya Allah hari minggu pas sabtu? minggu pas sabtu minggu pas sabtu? oke, rencana insya Allah kan kalian nanti berangkat ke Purwakarta yang mana nanti akan nangani kurang lebih ke 6,5 hektare maka kalian kalian yang masih muda-muda ini kan sudah selesai yang satu tahun ini insya Allah harus siap harus siap tanding siap bertarung dan siap menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat nantinya tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan yang kiat-kiat mana kalian sebagai anak muda yang masih bujang semua ya bujang lah bujang lapo bujang apa? ya sebagai bujang nanti kami harapkan kita sebagai orang tua sebagai guru bisa ngerjakan proyek yang istimewa dan seharapkan 6,5 hektare paling lambat berapa tahun ya? setahun? dua tahun? setahun setahun beres setahun beres setahun beres maka ada satu hal kita mau sampaikan satu kiat-kiat yang mungkin selama ini belum pernah kita bahas pertama kebutuhan dasar kalian masih muda kelak harus bisa punya rumah itu kan ya? karena punya rumah itu penting itu bagian dari nanti pas mengedukasi kepada kawan-kawan atau konsumen yang akan beli rumah ada 15 hal yang ingin sampaikan kepada santri-santri nih pertama gimana cara mudah punya rumah kalau mudah cari rumah gampang carinya rumah gampang tapi cara mudah punya rumah itu kan yang lebih sulit banyak sekarang anak-anak muda yang kesulitan untuk bisa memiliki rumah tapi kalian yang baru lulus SMA ini belajar di pesantren properti satu tahun insyaallah harus mampu maka intinya jangan kalian kalah sama burung apa? burung perit gak boleh kalah sama burung perit karena burung perit itu berani nikah setelah punya rumah rumah nah kalian jangan membuat kita malu ya walaupun masih muda hanya lulusan SMA bukan hanya itu tapi gak kalah nanti insyaallah sama lulusan-lulusan yang lain harus lebih cepat daripada saudara kita yang tidak mengenal ilmu properti sejak dini simpelnya kan gini kalau saya ingin apa itu ingin makan bakso paling mudah apa? jual bakso jual bakso aku jual bakso gampang atau paling kalau gak bisa jual bakso apa? bekerjalah di tempat orang yang jualan bakso kan? betul kalau kita ingin makan pecelele paling gampang apa? bekerja di tempat pecelele gak sama kalau ingin punya rumah jadilah seorang pengusaha properti jadilah seorang pengusaha properti gitu kan gitu kan simpelnya gitu tapi ada satu hal yang paling mudah dari urutan-urutan yang akan saya sampaikan malam hari ini satu kalian masih muda nih nomor satu loh ya pesen nih besok merantau ya ke berbahakarta ya begitu kalian masuk menjadi owner juga bukannya sekedar pekerja pasti lingkungan mereka akan senang ini anak muda keren sudah jadi pengusaha maka pertama yang harus hati-hati ini satu ya carilah istri yang nantinya punya tanah banyak itu paling simpel ya kan? punya istri yang tanahnya banyak bukan istrinya yang tanahnya banyak kalau istrimu punya tanah banyak berarti sudah umur tuh tetapi punya istri yang orang tuanya punya tanah banyak syukur tanahnya lebih besar daripada apa yang kalian akan kerjakan besok kalau talon istrimu tuh orang tuanya punya tanah lebih dari 6,5 hektar pertanyaanku Jidni kamu langsung kaya gak? otokaya apa? otokaya otomatis otomatis kaya otomatis kaya dan kalian nanti disana juga jadi owner bukan hanya sekedar bekerja otomatis pandangan mertuamu talonmu bangga gak? bangga dia pasti gak mau kalah sama anak mantunya kan? berusaha lebih dari 6,5 hektar enak masih muda belajar ilmu properti gak sampai 2-3 tahun gitu lah atau kalian harus belajar 4-5 tahun cepat mana punya rumahnya? cepat belajar karena apa? karena bergaul bergaul karena itu apa? karena punya punya mertua punya mertua nah ini punya mertua yang punya tanah? banyak jadi yang harus kalian lakukan poin pertama adalah carilah calon istri yang mertuanya punya tanah banyak ini yang harus santri-santri itu pegang teguh ya kan? siap kalau enggak waduh gurumu itu kecewa berat ya kan? kecewa berat berat apa? masih muda hidupnya jos itu kan? bisa menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat kalian berempat penghafal Qur'an apakah sama anak sama mertuamu apa enggak disayang ya? insyaallah dan jadi pengusaha properti dan nolong calon mertuamu loh berarti apa nolongnya? kalian bisa mengolah tanah dia dengan baik supaya apa? tidak mudah menjual tanah yang dimiliki oleh mertuamu keren gak? keren itu cara mudah yang termudah punya rumah clear? clear jos gampang kok generasi milenial cara mudah punya rumah enggak terlalu rumit-rumit kan? iya karena kalian harus paham kan? berapa juta generasi milenial yang terancam punya rumah tapi kalau kalian seperti ini kecil kemungkinan yang gak punya rumah di samping itu yang perlu saya sampaikan hati-hati minggu depan berangkat jangan sampai tergoda oleh wanita-wanita lainnya iya kan? kalian sebagai orang muslim cari istri yang soleha iya kan ya? punya akhlak yang baik tetapi yang tidak boleh kalah harus apa? wajib yang wajib apa? punya tanah banyak jos itu pesan gurumu ya jangan sampai di lupakan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa